What's up men, gue Arief, balik lagi di channel Arief King Nah kali ini gue pengen menjawab pertanyaan kalian Gue jawab dengan video ya teman-teman Gimana sih caranya membersihin head block dan head piston dan Apa namanya, busi yang biasanya gue kerjain Nah ini gue tunjukin ke kalian, perhatikan jangan di skip Biar kalian gak salah paham men, oke Yuk kita mulai Yang pertama yang harus kalian siapkan adalah ini, cutter Kemudian, kalau gue pakai amplas P1000 gak apa-apa P2000 gak apa-apa, cuma jangan di bawah P1000 ya teman-teman Karena gue takut nanti bagian logamnya ini terkikis Kalau dia terlalu kasar Gitu teman-teman, oke Udah disiapin ini dan ini Sama satunya sih sebenarnya gue pakai sikat besi ya Cuma ntar gue tunjukin aja Nah ini cutter Kita pakai untuk ngerik Kepala pistonnya Oke, kita mulai dulu Nah ini teman-teman Bisa kalian lihat ini Bagian bawah ini bagian tajamnya Yang ini yang gue tunjukin Ini bagian tajam, ini bagian tumpul Dan di atas ini tumpul juga teman-teman Nah, sisi yang kita pakai untuk ngerik head pistonnya Itu pakai yang atas men Yang atas ini Oke, gini Caranya gini Ini kita dorong crack Itu dikolong pelan-pelan aja Karena kalau terlalu Keras kita ngedorongnya Nanti dia Pistonnya bakal kekerik juga Jadi itu bahaya teman-teman Ini kebetulan gue habis pakai oli samping yang lumayan berkerak Jadi ini pas banget untuk dijadiin contoh Pokoknya gosok aja gini pelan-pelan Pelan-pelan aja Sampai dia bersih Oke Ini gue skip dulu ya Nah, setelah dikerik pakai cutter Nah, kira-kira jadinya begini men Di pinggir-pinggir disini bakal ada tumpukan kerak-kerak ini Gosong sisa kerikan kita nih Nah, ini nanti kalian lap Pakai kain biasa Dikasih bensin ya Kalau gue nih, kalau ngikutin cara gue gitu Kain biasa dikasih bensin Terus disini diusak-usak gitu Oke Kita lihat lagi Siapin kain bersih Kasih bensin dikit Cepret Hop Dan banyak-banyak Langsung dilapin disini men Sejap Fungsi minyaknya itu Untuk Ngikat Kerak-keraknya itu Biar nggak ketinggalan Karena kan kalau pakai air Atau pakai kain basah Takutnya Bahaya buat komponen longkapnya Teman-teman Oke Nah, ini kelihatan Sisa-sisanya itu Oke Nah, ini kita kerik lagi Tipis-tipis aja Kalau gue sih Buat head piston itu Yang penting kelihatan logamnya aja ya Kelihatan logamnya Udah cukup Kalau perlu diamplas Diamplas Kalau nggak, ya nggak apa-apa Kalau gue Oke Kita bersihin lagi Oke Tadi udah gue lanjutin lagi Dan ini kita kasih bensin lagi ya Kita kasih bensin lagi Dikit aja Jebret Hop Banyakan Apa-apa Dilap lagi Seperlunya aja Kemudian pistonnya Diturunin Sampai dia turun Jebret Tuh kelihatan Sisa kotoran Yang ketinggalan Men Nah itu Dilap lagi Keliling Gini Oke Pastiin Nggak ada Kerak yang ketinggalan Men Oke Itu udah Cukup Berarti Berarti bagian head pistonnya Udah kelar Lanjut ke sini Ini kalau Head Head blocknya Nggak mau Dipusek-pusek Pakai Bensin Kita lanjut Ke Sikat besinya Teman-teman Oke Oke Nah disini Harus kalian siapkan Itu Sikat baja Kemudian head pistonnya Kalian lemurin Pakai air Oke Sorry Masuk aja kita gosokin Pastiin dia berbusa Kita gosok aja Kalau buat head Sebenernya Gampang banget Karena dia Nggak Nempel Sama bagian Komponen Dalamnya Tuh Kelihatan Oke Bersih ya Begini doang Sudah kelar Basahin aja Nggak apa Abisnya kita Tirisin Nggak Nggak Nampai Satu Menit Terus Head blocknya Kalian tirisin Sampai Bener-bener Kering Bisa Kalian Bantu Pakai Lab Juga Nggak Masalah Yang penting Dia dipastikan Kering Kemudian Kita lanjut Ke businya Dan Satu lagi Teman-teman Head Ini Nggak Gue Kerik Pakai Apa namanya Cutter Karena Dia Punya Bagian Yang Nggak Rata Teman-teman Head Disini Kan Ada Lekukan Ada Lekukan Lagi Nah Kalau Gue Pakai Cutter Takutnya Ketika Gue Tekan Itu Ada Bagian Yang Terkikis Sehingga Nanti Bisa Cacat Dia Dan Ngurangi Kompresi Dan Lain Lain Jadinya Nggak Gue Kerik Pakai Cutter Gue Lebih Pilih Pakai Sikat Bajak Yang Lebih Fleksibel Dan Lebih Masuk Ke Celah Celah Yang Melekuk Melekuk Gitu Nyal Squish Nya Itu Untuk Bagian Businya Ini Sebenarnya Yang Paling Penting Itu Di Bagian Ininya Teman-teman Bagian Putih Sama Kepalanya Ini Ujung Kepalanya Sama Di Bawah Situnya Yang Penting Itu Bersih Ini Sebenarnya Udah Bersih Coba Ini Pinggir Pinggir Mau Gue Lap Bersih Ini Yang Penting Itu Bagian Putih Ini Kemudian Bagian Palak Ini Bagian Topinya Ini Dipastikan Sudah Nggak Ada Kerak Kalau Gue Gitu Aja Cukup Oke Kita Lanjutin Dan Bagian Businya Udah Kelar Men Tuh Pinggir Pinggir Udah Gue Krik Pelan Pelan Udah Jadi Oke Nah Selanjutnya Yang Harus Kita Lakukan Ini Finishing Teman Teman Ini Kita Pasang Pastikan Kering Dulu Kita Pasang Nah Ini Yang Enggak Kalah Penting Teman Pastikan Paking Ini Yang Ori Ya Kalau Gue Ori Ya Kan Ori Dan Disini Dilingkar Lingkar Pinggiran Disini Harus Bersih Nggak Boleh Ada Kotoran Apa Itu Kerak Apa Itu Pasir Pokoknya Nggak Boleh Kotor Pastikan Dulu Kemudian Di Pinggiran Sini Juga Sama Ini Harus Kalian Pegang Pake Tangan Nggak Boleh Dilihat Doang Nggak Boleh Ada Pasir Pasir Atau Debu Atau Kerak Pastikan Bersih Bagian Dalamnya Pastikan Sudah Bersih Oke Habis Itu Bisa Kalian Tempelin Teman Pastikan Bersih Lagi Karena Kalau Nggak Bersih Dia Nanti Akan Ada Celah Dan Bocor Dan Rembes Dan Itu Jorok Banget Gue Nggak Suka Nah Ini Sudah Gini Aja Nggak Apa Agak Kendor Memang Tapi Nggak Apa Dan Ini Nggak Perlu Pake Lem Paking Karena Kalau Pake Lem Paking Nanti Lama Kelamaan Jorok Dan Bersih Susah Karena Dudu Gue Pernah Pake Lem Paking Dan Sangat Ribet Ini Gue Nggak Pake Lem Paking Dan Nggak Pernah Bocor Ini Buktinya Kering Nah Ini Begini Doang Sudah Cukup Dan Ini Pasang Dan Pastikan Lagi Teman Pastikan Lagi Sudah Kering Dan Disini Nggak Ada Kotoran Nanti Dilap Kalau Gue Biasa Kalau Misalnya Masih Ragu Disini Gue Lap Pake Kain Gue Kasih Bensin Teman Teman Biar Debunya Nempel Gitu Teman Teman Proses Pemasangan Yang penting Sisi Pinggirannya Bersih Gitu Aja Teman Teman Tips Dari Gue Barangkali Bermanfaat Ini Yang Biasa Gue Lakukan Selama Beberapa Tahun Ini Dan Alhamdulillah Nggak Ada Masalah Bisa Kalian Tiru Bisa Juga Dijadikan Referensi Doang Nggak Masalah Gue Juga Barangkali Proses Yang Gue Kerjakan Ada Salah Bisa Kalian Koreksi Teman Oke Mudah Bisa